Gue akan kedatangan keluarga baru Biar datang baru Yang gak kalah keren sama Harimau Nah ya, mau ada yang baru loh Kamu gak tau ya apa Nah itu dia Nah itu datang Oke, kita dibalikin dulu Biar gak keliatan Ntar, biar dibukanya bareng-bareng Yang keliatan dulu Jadi, Pak Lopat udah kasih tau Ini ada satu apa Kalian belum tau, tapi mereka udah kasih tau Bakal ada satu apa Nah, apa nih, liat Cepada nyebelin semua, liat Nih ya, gue bawa ke burung muntah Siapa yang takut nebak coba Kalau gue nebaknya, burung muntah yang takut Oke, halo teman-teman semua Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Oke, hari ini gue akan kedatangan keluarga baru Yang datang baru Yang gak kalah keren sama Harimau Cuman ini Biasanya Lawan Faces dari kucing Dan ini termasuk wild animals juga Sesaran kan? Gue juga gak sabar banget lagi nunggu kayak lagi Jadi, bikin tadi pagi Gue udah berangkat Jemput ke Jakarta Sekarang masih di jalan Kok gak nyampe-nyampe ya? Apa Kalau weekend itu macet Gitu kan? Jadi, kita nunggu dulu aja Sambil Lihat anak-anak ya Oke, masih belum datang nih Mungkin karena weekend Macet kali ya Tadi pagi-pagi Udah berangkat Jemput ke Jakarta Gue nunggu disini Mempersiapkan semua Dan udah siap Dari jauh waktu sih Udah mau bersiapkannya Jadi, musim datang Gue juga gak sabar sih Tapi sambil kalian nunggu Gue kasih clue nih ya Cluenya itu Dia satwa liar Masih wild animals Mamalia Dia berasal dari Amerika Di hutan-hutan Amerika Ini satwa kedua gue Yang berasal dari Amerika Selain rakun Rakun dari Amerika tuh Sekarang ada dari Amerika lagi Nah, dari Amerika Terus Termasuk satwanya pinter juga Termasuk kawan yang drombol Kolonian Dan kalo malem Itu bersuara yang khas banget Biasanya Scene-nya itu Dramatiknya itu Ada bulan bernama gitu Nah Kadang-kadang juga ada cerita-cerita Orang yang bisa berubah Menjadi satwa ini Di game juga ada Di Mobile Legends tuh Hah? Mobile Legends? Yang skill-nya berubah Jadi satwa ini Dan ngegaruk-garuk musuh Terus Pokoknya ngegaruk musuh Sampai bocor darahnya gitu Kira-kira apa ya? Kita tunggu oke? Pasti yang main Mobile Legends Atau yang ngegaris satwa udah lebak Oh ini Satawan Naya Mau ada yang baru loh Kamu gak tau ya apa Nah itu dia Nah itu dateng Nah ini dia Akhirnya dateng juga Deggedegar gak? Deggedegar gak? Pak Hello Pak, Yayat Fifth up Halo Pak Yayat Makasihnya Siap Oke kita dibalikin dulu Biar nggak kelihatan nanti, biar dibukanya bareng-bareng Yang kelihatan dulu Taruh situ aja dulu Disini, udah gini aja udah apa-apa Tep Udah apa-apa disini Tuh, udah ada klus suaranya Jadi Pak Lopait udah kasih tau ini ada satu apa Kalian belum tau tapi mereka udah kasih tau Ada satu apa Dan udah siap kesan semuanya Perlihatannya Ini masih bayi Masih bayi Jadi masih harus perhatian khusus Dan kita udah mempersiapkan semua Oke Sudah daripada nunggu kita langsung buka aja Siap-siap ya Disini nih Oke Siap Tiga Dua Satu Apa ini Halo Hai Apa ini guys Apa ini temen-temen Lebak apa ini Apa coba ini Ini adalah Wolf 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 Atau Serigala dari Amerika Nani Iya Yang biasa di hutan-hutan Amerika Ini adalah Serigala Ini Wolf Atau namanya biasa dibilang ini Timberwolf Ini Gitu ya Gemis ya Hai kamu selamat datang Selamat datang Gemis banget Halo baby Tuh ini bukan anjing Bukan anjing alaskan malamus Atau bukan anjingnya sikit Tapi mirip ya Emang anjing alaskan malamus Sama sikit juga dulu Awalnya nenek moyangnya dari sini Dari Serigala Halo Warnanya cocok nih Warnanya kita kaki ya Warnanya abu-abu Kamu Grey Gemis banget Bisa dibilang Timberwolf Atau Grey Wolf Oke Kalo di Mobile Legends Hero nya apa Roger ya kan Dia bisa rubah Keren banget Kamu dibawa ke hutan Ntar jalan-jalan keren Gemis Gemis Halo Salaman lu kenalan-kenalan Halo Halo Hai Pak Halo Atau Pat ambil daging dulu Kasih makan Baru datang kesian Ini kita kasih makan dulu dikit Biar perutnya gak terlalu kosong Hai Halo Hai Kamu jangan nakal ya udah besar ya Jadi ini keluarga Kenin atau Kenine ya Lawannya dari Felinin Ini gemis Serigala Serigala hutan Jadi ini Gue adopsi Mesen order udah lama kesana Dan itu nunggu surat-suratnya seperti biasa Sampai berapa bulan baru dikirim Dan di Jakarta dari karantina dulu Dua minggu Sini sini Hei Sini Hei Sini Baby Kok jinak ya Quending langsung Jadi dua minggu karantina Jadi dua minggu karantina Dan baru nyampe sekarang Gue masih Masih bawa karantina Dan ini Nanti yang dibandingin deh Dan gue mau kasih nama Udah lah gue Gue ngasih namanya Bentar bantu orang kemarin Udah ada Ngasih nama namanya Chester nih Gue sedikit males Sekarang ngasih nama Kalau dari gue sendiri Yang ngasih nama beri orang lain aja deh Namanya Chester Yang ngasih namanya Chelsea Gue kemarin nanya ke dia Kayak kasih namanya apa ya Chester aja lah Tapi bagus Iya sih bener Chester Tapi bukan Chesternya Linking Park Kayak beda lagi Pokoknya nama ini Mau ada yang hidup sama orang Mau siapapun Atau apapun Itu Mungkin hanya kebetulan ya Jadi gak ngambil dari siapapun Ini namanya udah aja random Chester Oke Chester sini Ini kita kasih daging sapi Ini Chester kasih daging sapi Sini Chester Makan dulu nih Tuh Wow 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 Oh iya wild dogsnya ini Cuma auxiliar Pamsan beda Ini bedanya Kalau sama velin Sama kenin Ya velain sama kenain Bedanya itu Dari kuku bisa Bisa lihat Kalau ini kukunya di luar terus Kalau kucing kan Bisa masuk keluar ya Kalau ini enggak Kalau keluarga anjing itu enggak Dia kukunya di luar terus Dan ini bedanya sama anjing husky tuh Telinganya beda Mukanya beda Ini umur 2 bulan Tapi segede gini Terus ini kukunya tajem banget Beda dia Sama anjing pada umumnya beda Kalau ini tajem banget ya Terus segini deh Perbedaan Sama kucing jauh sih Kalau kucing lebih lincah Kalau ini enggak Kenan tuh Dia Enggak selincah kucing Lompatnya pun Enggak selincah kucing Kasih dagi sapi Lihat nih Makanya dagi sapi mentah Ini mungkin sekarang Beliatan wolfnya ya Nanti kalau ada gede Pasti kalian lihat Dan ini gue rencananya Udah besar taruh di villa Karena timbul wolf itu Adalah binatang yang Di hutan dingin ya Di amerikanya Bagian yang dataran tinggi Jadi gue akan Kadang di villa Jadi lebih keren Di villa Kayak ada wolf gitu Nanti malam ada yang Gitu kan ada yang long-long Keren banget Dia bingung lihat ada yang long Ada yang howling tadi ya Siapa Chester Pinter Nah ini Teman-teman Kalau Chester udah besar Kayak gini Tuh lihat Keren banget kan gede lagi Sekarang lucu Masih lucu sekarang Semoga sampai gede bisa jinak deh Ini kan masih wild animals ya Kita latihnya harus bener-bener Jangan sampai ada salah Jangan sampai ada error Bisa fatal Bisa fatal Gue tuh asalnya kan Emang kita kan Pengennya jerapan sama cita Cuman Jerapan sama cita itu Hari-hari yang emas Hari-hari Dan Membutuhkan Lari yang luas Dia tuh persiapannya harus Lebih matang Kalau ini Persiapannya Lebih santai Dibanding sama Cita jerapan Ya Kalau wolf ini Mungkin Di asalnya juga Di sana Di amerikanya dia Dia berlakukan seperti anjing Seperti anjing Seperti anjing Dia ajak main Dia ngasih tali Dia ajak main Jalan-jalan gitu Jadi yang penting Gue udah makan deh Halo Dan ini Wolf ini Termasuk top-top Dia Keluarga anjing Paling-paling top Paling hebat Paling gede Kalau kucing Top cat-nya itu kan Harimau singa Kalau di anjing Wolf Jadi sekarang gue Di rumah Ada Kucing Kelas top-nya Dan anjing Kelas top-nya Top dog-nya Sama top cat Gue ada sekarang Dan gue fokusnya di mamalia Suka mamalia sama burung Jadi kalau gue melihara binatang Fokus ya Pas jadi mamalia sama Burung ya Mamalia itu yang ini Tau kan mamalia Dia punya Kuping dan telinga Darahnya Panas Melahirkan Mamalia ya Terus bertulang belakang Gitu Gubing deh mamalia itu apa Oke Gitu teman-teman Jadi sekarang Makin banyak koleksinya Kalau ini lebih santai sih Nggak harus kayak harimau Kayak kandangnya Serus gitu Kalau ini nggak Karena disananya juga Mereka Ngerawatnya udah kayak Keanjing Dan ini kan Apa Disini sementara Taruh di rumah ini Nanti taruh di villa Biar dia Bulunya bagus Biar seneng Dan ngejagain Rusa-rusa disana Kayak dimana ya Di beberapa negara juga Ada anjing yang menggembala Anjing menggembala Kok ini serigala menggembala Tapi nggak dilepas Ada kadang ntar disana Dan kemungkinan terburuknya Kalau nggak boning Ya berbahaya gigit Kayak Sanjinora Dan yaudah Kan dikandangin Tapi tetap gue Rawas seperti biasa Asik ya Ini abis ini gue Cuci Cuci tangan pakai Tanah 7 kali Oke sekarang kita ajak main dulu Udah kenyang Kayaknya ambil doang dikit Baru dateng nggak apa-apa Kita bikin Kita adaptasi dulu Ajak main dulu Kayaknya masih Banyak baterainya Masih full Tenaganya Jadi kita bikin capek Biar mau minum susu Mau makan Dan bisa istirahat Oke teman-teman Kembali kita lancak main nih Lari-lari nih Yuk Chester kita main Yuk Chester kita main Timberwolf itu beratnya Dewasa bisa hampir 75 kg Oh nggak salah Gedenya segini kurang lebih Gede banget dia Udah besar Chester Hei Dan ini nih teman-teman Kalo Chester 2 besar Gede banget Coba Ari Ya sebentar Udah harus lari-lari aja nih anak Ini jinak semua orang ya Bagus lah Nggak one man Jadi kalo ada teman-teman Mau main kesini Ada serigala yang bisa Ajak main Kalo SN kan Nggak bisa ya Kamu nggak boleh Ke teman SN dulu Kasian Kasian tokoh ini kaget Dan kasian SN juga Pengen makan pasti Oh iya ayo main Ayo main Aktif banget ya Aktif banget ya Kamu bund Kamu nggak aktif banget ya Kamu ngesik Kamu ngesik Kamu ngesik banget Nay Apa nih liat Ini padahal nyamperin semua liat Tuh Rupi sama Kira Si Rupi mukanya Luka gara-gara jantannya Ngancak kawin Dipenya nggak mau Parah Makanya gue pisahin dulu Itu kalo rusak ngangkat Ekor dari diri gitu Itu ngasih tau tanda bahaya Warning Dia udah siap-siap Siaga Makanya kasih tanda Urusan naik Karena ada binatang baru Jadi dia Tidak 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 Helo, gue tampol, gue tampol, tampol. Oh iya, pipis, ditakut. Nah, iya. Ini ada chester. Mus banget. Nih ya, gue bawa ke burung guntah siapa yang takut nebak coba. Kalau gue nebaknya, burung guntah yang takut. Kabur. Kabur, kabur. Kabur. Ini juga kepo-kepo sih. Burung guntahnya kabur. Cupu banget dah, burung guntah itu. Dia tuh kayak, ih apa tuh, geli-geli gitu. Gitu banget tuh, kayak, ini apaan sih geli-geli gitu. Kayak, ih geli-geli. Tapi kalau dia masuk, dia incak. Dia incak udah pasti. Sok main. Kenalan dulu. Kalau ketumasan, gue belum izinin. Karena ini sama-sama mamal. Penyakitnya sama ya, sama kucing. Jadi gue jangan ketemu dulu. Tunggu. Tunggu bener-bener udah. Dua minggu disini lagi. Udah aman baru. Kesana dan. Kayaknya juga ngapain sih ketemuin sama Aisyen. Malah. Takutnya ini stress tuh stress. Itu mah gimana antara si Con ya. Kalau si Con yang memungkinkan. Mereka ketemu, gue ketemu. Tapi kalau misalkan gak memungkinkan. Ya gak perlu juga. Ngapain. Chester. Mügetan. Haha. Amin. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton